Hai para pecinta bola selamat datang di channel saya. Di sini kita membahas berita bola hari ini atau berita bola terbaru. Baiklah, ayo ke pembahasannya. Suasana ruang ganti Manchester United dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Para pemain diklaim muak dengan perlakuan Eric Ten Hag terhadap Cristiano Ronaldo. Dan juga Sancho, yah, perlu diketahui, Cristiano Ronaldo sempat mendapatkan sanksi diasingkan. Sebelum dilepas di tengah musim, dan alhasil, cara Eric Ten Hag menangani masalah Ronaldo maupun Sancho menimbulkan pro-kontra. Yah, itu wajar saja jika di kalangan fans, tapi, mengejutkan itu juga terjadi pada pemain. Seperti dilaporkan Alan Brazil, begini komentarnya, inilah yang saya dengar. Dari seorang pemain yang saya kenal dengan baik, dia memberitahu saya. Kata Alan Brazil kepada Toksport, dia pemain Man United, mengatakan para pemain tidak punya manajer. Mereka tidak melihat Ten Hag sama sekali. Secara keseluruhan, mereka sudah muak dengan cara dia memperlakukan Ronaldo dan mereka bilang Sancho adalah pria hebat yang selalu bekerja keras. Tegas pria asal Skotlandia tersebut, untuk diketahui Alan Brazil ini adalah mantan pemain MU. Baiklah, gimana menurut kalian guess dengan komentarnya Alan Brazil? Beri pendapat kalian di bawah ya. Lionel Messi dikabarkan sudah membuat keputusan jangka pendek terkait masa depannya. Yah, kegagalan Inter Miami di babak playoff, memunculkan berbagai rumor. Seperti Messi akan dipinjamkan ke Barcelona atau menyusul Cristiano Ronaldo ke Liga Arab Saudi. Namun, kini tidak ada harapan lagi untuk klub manapun merekrut Messi. Sebab Fabrizio Romano mengklaim jika Messi sudah membuat keputusan terkait masa depannya. Yang mana dikabarkan Messi tidak akan mempertimbangkan semua tawaran pindah dari klub manapun meski itu cuma pinjaman. Yah, sekarang ini Messi hanya akan fokus untuk Inter Miami dan juga Timnas Argentina. Yah, Messi memilih fokus untuk dua laga sisanya bersama Inter Miami. Dan akan berkonsentrasi untuk memperkuat Timnas Argentina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yah, untuk diketahui Argentina akan menghadapi Paraguay pada tanggal 13 Oktober dan Peru pada tanggal 18 Oktober di sisi lain Inter Miami akan menghadapi Charlotte pada tanggal 19 Oktober dan 22. Yah, itulah jadwal untuk Messi di bulan Oktober. Gimana menurut kalian guys? Kita akan melihat aksi Messi lagi di lapangan. Tulis pendapat kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya kali ini. Bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini dari kami, silakan klik tombol subscribe di bawah ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax